Hai semeton, kita udah sampai di depannya KM Kelut yang akan jadi hotel terapung untuk para penonton MotoGP. Yuk kita lihat ke atas dulu gimana di dalam. Kapal ini sandar dengan mulus di dermaga Terminal Gerimas. Kami bekerjasama dengan seluruh tim yang terkait baik PEM dan TNI Polri, perhubungan dalam Pak KSOP, Pelebuhan Lembar dan pihak-pihak terkait lainnya. Jadi di sini juga ada fasilitas seperti kafe, restoran gitu, tempat makan, terus ada buat live musik juga nih fasilitasnya semeton. Jadi selain ada kafe dan live musik di sini juga ada nih tempat belanja, beli baju atau oleh-oleh juga nih boleh kita lihat di dalam. Nah buat temen-temen yang booking di sini, di dalam ruangan ini juga supaya nggak bosen disediain nih, ada buat main PS. Nah bedanya yang di atas dengan yang di sini apa Pak? Kalau yang di atas itu yang kamar-kamar itu yang tadi kita lihat itu khusus untuk kelas 1A, 1B. Kemudian yang dibawahnya lagi 2A, 2B. Nah ini yang di belakang ini nanti sebentar kita lihat ini, ini untuk yang ekonomi. Tapi bagus juga, ini fasilitas ini untuk semua. Nanti ada yang ini tinggal beli di sini mau kelas 1, 2, mau ekonomi nanti di sini tempatnya. Kalau menu-menunya tinggal lihat sendiri di situ ada nanti ya. Dan sebentar kita kesana ke tempat yang ekonomi. Dengan yang kafe di atas tadi bedanya di sini mungkin dari segi menu atau bagaimana? Iya, kalau ini umum untuk yang beli ya. Kalau yang di atas itu kelas 1, 2. Kalau kita bawa penumpang ada fasilitasnya untuk kelas 1, 2 makan. Tapi untuk kacar ini tinggalnya tidak ada makan. Kita cuma menyediakan fasilitas tempat saja. Oh itu memang fasilitas kapal? Nah, kapal sama tempat. Berapa kira-kira ini tempat tidurnya ini? Ini dari belakang sampai kesana itu harapnya hampir 900. Nah, semeton ini salah satu kelas ekonomi yang kamarnya seperti yang tadi. Tapi ini dia atas bawah, dia susun. Terus jadi untuk tetap menjaga kebersihan di setiap deket tempat tidur itu ada bak sampahnya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Nah, gimana semeton? Tertarik nggak buat minum di KM Kelut nih? Tapi jangan lupa ya, ada syaratnya. Harus punya tiket MotoGP dan tak arti prokes, oke?